Demi mengubah image-nya menjadi Rini Wulandari, jempolan Indonesian Idol season keempat ini pun melakukan perubahan yang sangat total. Tak hanya mengubah penampilan saja, namun Rini Wulandari juga berani mengubah genre musiknya menjadi R&B. Dengan musik R&B, Rini Wulandari merasa hidup karena musik yang dibawakan adalah musik yang memang ia gemari. Zaman sekarang, aku gak bisa predisi musik apa yang menjanjikan, karena selera masyarakat unpredictable. Dari aku ngeluarin Oh Baby yang orang-orang underestimate dengan lagu itu, tapi alhamdulillah lagu-lagu itu yang membawa aku bisa seperti sekarang dengan image yang baru. Orang udah tahu di Wulandari dari Oh Baby gitu. Berjalanan waktu dan dengan keyakinan aku yang menganggap bahwa kalau aku ngeluarin musik yang memang aku suka banget, orang-orang juga akan dapat feelnya gitu karena gak ada unsur keterpaksaan, gak ada unsur gue pengen bilang keren, gak ada unsur biar masyarakat suka atau apa. Ini pure bener-bener jenis musik aku. Jadi kelihatan mana yang memang bener-bener suka sama aku, mana yang gak bener-bener. Berangkat dari keyakinan dan kesukaannya terhadap musik RnB, Rini Wulandari semakin melangkah pasti di dunia musik tanah air ini. Ia pun tak memikirkan apakah musik RnB akan mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat atau tidak. Dengan keyakinan itu aku terus jalan dan sampai akhirnya orang-orang aware lagi sama aku setelah beberapa aku gak kelihatan. Terus akhirnya mulai dari situ pola pikir aku berubah. Gak mikirin kira-kira lagu Ibi diterima apa gak mikirin gitu sama sekali. Terima kasih telah menonton!